oke teman-teman disini aku mau nge-review aplikasi ilmu psikologi lengkap ya dari playstore yaitu tepatnya dari aspasia apps nah sebelum saya buka ya kita lihat dulu ya tentang aplikasi ini belajar ilmu psikologi lengkap dan ilmu bahasa tubuh nah saya kan lagi nyari-nyari aplikasi ya saya juga pengen belajar tentang psikologi jadi saya coba tuh nyari aplikasi di playstore dan ternyata ada ini nah ini belum pernah saya buka ya jadi kita akan review sama-sama ini tentang aplikasi ini ya belajar ilmu psikologi lengkap dan ilmu bahasa tubuh nah ini ada gambarnya simple UI ya seperti ini ada kategoris artikel favorit settings rate dan share nah ini ya nah untuk gambarnya seperti itu ya dan untuk reviewnya ini bagus-bagus ya ini bintang 4 sampai bintang 5 nah oke oke langsung saja saya buka dari sini ya oke aspasia apps kami akan menggunakan lokasi anda untuk peningkatan layanan aplikasi oke ya udah boleh lah ini ya tampilan UI nya seperti ini ya tampilan awalnya setelah aplikasinya dibuka ada tulisan ilmu psikologi terus ada menu kategoris artikel bookmarks sama about us saya bakal buka yang ini ya kategoris oke ini ada sejarah psikologi ini ada secara sejarah psikologi ada 8 artikel konsep dasar perilaku jenis-jenis perilaku individu dan dinamikanya konsep dasar motif dan motivasi konsep pengembangan individu konsep kepribadian bahasa tubuh atau ekspresi wajah kenakalan remaja perilaku menyimpang psikopati skizofrenia ini lengkap ya karena di dalam tulisannya ya judulnya ilmu psikologi lengkap oke ini ya banyak saya coba buka salah satu ya tentang psikopati oke tadi ada iklan ya saya udah matiin data saya jadi bisa bebas kita ini ada psikopati terus ada 7 tahap diagnosa psikopat gejala-gejala psikopat psikopat tersadis di dunia dan lain-lain gitu ya kalian bisa baca untuk lihat detailnya kalian bisa klik more ya nah ini gejala-gejala psikopat nah kalian bisa baca lengkap ini ada banyak ya bacaannya ya oke terus ada ini bahasa tubuh ya ini ada ekspresi wajah ya untuk baca selengkapnya bisa read more aja terus terus ada banyak lagi ya fungsi psikologi istilah-istilah psikologi terus cabang psikologi ilmu objek ilmu psikologi banyak banget ya teman-teman kalian bisa baca urut satu persatu ya ini bagus buat nambah pengetahuan ya tentang psikologi nah seperti ini ya oke ada cabang psikologi fungsi psikologi psikologi Yunani dan ini ada about ada kontak as policy rate dan ini tentang ini ya tentang aplikasi ini ya nah ini ya kalian bisa explore sendiri ya di sini nama aplikasinya kalian bisa cari di playstore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati